Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nitra Komipo dimana saja anda berada Kita berjumpa di program dan insta Banyus Pekan untuk edisi hari ini Program ini dikhususkan untuk anda sebagai media informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan Bersama saya Lidia Nadifah Dan saya Bagus Tamimi Kita hadirkan lensa Bancar Sepekan selengkapnya Mitra Kominfo Untuk menunjang fasilitas dan kinerja bagi rekan wartawan Yang bertugas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banjar Kepala Dinas Kominfo Statinstik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basyid Menyerahkan dua unit komputer dan fasilitas pendukung lainnya Kepada rekan-rekan wartawan di media center Kepada para jurnalis Haji Muhammad Aidil Basyid mengatakan Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banjar Mengucapkan terima kasih dan penghargaannya Atas bantuan dan supportnya selama ini Dalam hal menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat Khususnya tentang penyebaran dan penanganan COVID-19 Untuk menunjang fasilitas dan kinerja bagi rekan wartawan Yang bertugas di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banjar Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basyid Didabingi Kepala Bidang IKP Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik EDI Ilmin Syajaya Menyerahkan dua unit komputer dan fasilitas pendukung lainnya Kepada rekan-rekan wartawan di media center Jalan Pangeran Hidratuloh Martapura Kepada para jurnalis Haji Muhammad Aidil Basyid mengatakan Atas nama pemerintah daerah Mengucapkan terima kasih dan penghargaannya Atas bantuan dan supportnya Selama ini dalam hal penyebaran informasi dan edukasi Kepada masyarakat Khususnya tentang penyebaran dan penangan COVID-19 Alhamdulillah Pada hari ini kita menambah lagi Kelengkapan untuk fasilitas media center kita Untuk kawan-kawan jurnalis pergunakan Dan ini alhamdulillah bentuk bantuan kita Dan ini Semoga semakin menambah Tingkat kinerja kami Mereka tingkat kawan-kawan dari jurnalis Dan kami tadi saya sampaikan bahwa Tahun 2020 ini merasa sangat terbantu oleh kawan-kawan jurnalis Kita diantaranya kita masalah penanganan COVID-19 Mulai dari kita memberikan pemahaman ke masyarakat Dan Alhamdulillah Kita menurut penilaian Dari Dika bahwa Dika bahwa Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjangi Baik Dan diantaranya efektif Diantaranya juga adalah Karena terbantuan di kawan-kawan di lapangan Masyarakat tidak mungkin tahu tentang COVID-19 Tidak mungkin tahu tentang bagaimana menangani Mencegah Tanpa kawan-kawan menjelaskan Karena Banyak media yang keluar Maksudnya Tapi kan tidak menjelaskan benarannya Masak waktu Tapi kalau dari kawan-kawan media Nah itu bisa dipertanggungjawabkan Apalagi kadang-kadang kita kan Mengadakan keperintif Dan mereka penjelasan Resmi Sehingga Kawan-kawan menyampaikan itu Masyarakat akan lebih percaya Jadi sekali lagi kami Atas nama milita diri Rampunin Banjar Sosialisasi Komipo Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan-kawan Membantu tahun 2020 ini Untuk pelasaran Pemberian informasi kepada masyarakat Dan ini kami berikan fasilitas Tambahan fasilitas Dua Video unit PC Computer Untuk dipergunakan Oleh kawan-kawan Jadi Demikian Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan Masyarakat Saya sering Menyusosialisasikan Datang keberdayaan media center ini Banyak Saya sering Kalau ditamukan Saya bawa ke sini Pas saya Kedap Kemarin Dandi Kemudian Dari Pusian Dari Pak Ajari Datang Lalu itu Saya ajar ke sini Untuk tahu Bagaimana Media center ini Sehingga Kalau ada sesuatu Mereka meninformasikan Bisa Bermintara dengan kawan-kawan Dan saya juga Sampaikan kepada Kawan-kawan SKBD Untuk memanfaatkan Maksimal Tentang keberdayaan media center ini Dan tadi kita Sampaikan Bahwa ada Banyak Kemarin 28 ya 28 media Cetak Online Kemudian Televisi Kemudian yang lainnya Bergabung di sini Jadi Termasi Kami ucapkan Terima kasih Kepada Pemintu Dan pemajar Karena Sudah memberikan Fasilitas Untuk Kawan-kawan Jurnalis Beberapa Unit Di media center Tentunya ini Sangat membantu Dalam Kepada Berita-berita Atau Buat Berita dalam Kepunyajikan Bermasuk-bermasuk Yang bukan Masalah Yang Kami Terutama saya Yang Mewakili gawang-gawang Kedepannya Bisa menambah Beberapa Fasilitas lagi Untuk Di sini Jadi Biar Semakin Mantap Hendra Hendra Huat Kominfo Banjar Melaporkan Mewakili gawang-gawang Solidaritas Para pemangku Pentingan Menuju Akhir Aids 2030 Bupati Banjar Haji Kholiur Rahman Mengatakan Sesuai target Kementerian Kesehatan Kabupaten Banjar Terus mendukung Penuh Percapaian 3-0 2030 Rabu 23 Desember 2020 Bertempat di Malaga Sultan Adam Martapura Pemerintah Keten Banjar Bersama Komunisi Penanggulan Aids Kabupaten Banjar Menggelap Peringatan Hari Aids Sedunia Tahun 2020 Dengan Kegiatan Temu Wicara Kegiatan Temu Wicara Tersebut Dihadari Bupati Banjar Haji Kholiur Rahman Sekretaris KPA Kutin Banjar Hamdi Perwakilan Prokopi Kutin Banjar Dan Sejumlah Kepala SKPD Kutin Banjar Serta Tamu Undangan Lainnya Bupati Banjar Haji Kholiur Rahman Dan Sambutannya Mengatakan Dalam rangka Memperkokoh Kolaborasi Dan Meningkatkan Solidaritas Para Pemangku Kepentingan Menuju Akhir Aids 2030 Bupati Banjar Mengucapkan Terima kasih Atas Kehadiran Para Tamu Undangan Dalam Peringkatan Hari Aids Di Dunia 2020 Tema Yang Diusung Pada Tahun 2020 Kali Ini Merupakan Global Solidarity Short Responsibility Yang mana Fokus Internasional Saat Ini Ditunjukkan Pada Situasi Pandemi COVID-19 Yang Sangat Mempengaruh Hidup Dan Kehidupan Seseorang Seperti Hal AIV Dan AIDS Bupati Banjar Menyampaikan COVID-19 Menunjukkan Adanya Keterkaitan Yang Sangat Erat Antara Masalah Kesehatan Dan Isu-isu Penting Lainnya Sesuai Target Kementerian Kesehatan Kita Harus Mendukung Penuh Pencapaian 3-0 2030 Beliau Menyampaikan KPA Bersama Stakeholder Lainnya Khususnya Di Bidang Kesehatan Seperti RSUD Ratu Zaliha Harus Memberikan Pelayanan Yang Baik Bagi Orang Yang Berobat Dengan Berpesan Harga Masyarakat Jangan Sampai Yang Perendahkan Mereka Yang Bertapa KIV Aids Di Akhir Acara Bupati Banjar Menyerahkan Sejumlah Penghargaan Kepada Para Pejuara Pada Lomba Peringkatan Hari Aids Dunia Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Banjar Fahriza Faidillah Komivo Banjar Melaporkan Kita Beralih Keberitaan Selanjutnya Metropo Pemerintah Kabupaten Banjar Bersama Prokopim Banjar Menggelar Rakor Penegakan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Limbur Hari Raya Natal Dan Tahun Baru 2021 Sekde Banjar Haji Muhammad Hilman Mengatakan Menghadapi Natal Dan Tahun Baru Dimana Ada Waktu Libur Yang Cukup Panjang Yang Dihawatirkan Pada Masa-Masa Tersebut Adalah Kemungkinan Terjadi Kerumpunan Masa Yang Mungkin Berdampak Pada Pelanggaran Kesehatan Protokol COVID-19 Maka Pemerintah Kabupaten Banjar Mengeluarkan Kebijakan Dalam Upaya Antisipasi Penyebaran Dan Upaya Penanganan Pandemi Secara Baik Cepat Dan Tepat Pemerintah Kabupaten Banjar Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Atau Forkopimda Banjar Menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal Dan Tahun Baru 2021 Di Aston Banua Hotel Rapat Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman Didampingi Dandim 1006 Mertapura Letkol Ahmed Siswo Budiarto Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo Perwakilan Kejari Banjar Gusti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Muhammad Irwan Kumar Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Aidil Basit Dan Perwakilan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banjar Serta SKPD Terkait Lainnya Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Mengatakan Menghadapi Libur Natal Dan Tahun Baru Di mana Ada Waktu Libur Cukup Panjang Yang Dihawatirkan Pada Masa-masa Tersebut Kemungkinan Terjadi Kerumunan Masa Pengumpulan Masyarakat Yang Mungkin Bisa Berdampak Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 Maka Pemerintah Kabupaten Banjar Mengeluarkan Kebijakan Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran Dan Upaya Penanganan Pandemi Secara Baik Cepat Dan Tepat Agar Tidak Bergembang Menjadi Gangguan Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Terhitung Mulai 24 Desember 2020 Sampai Dengan 1 Januari 2021 Tempat Hiburan Umum Yaitu Karaoke Mall Cafe Hotel Dan Penginapan Serta Tempat Wisata Harus Menghentikan Aktifitasnya Maksimal Pukul 18 Waktu Idudesa Tengah Sedangkan Rumah Makan Atau Restoran Harus Menghentikan Aktifitasnya Maksimal Pukul 20 Waktu Idudesa Tengah Dan Mengutamakan Pelayanan Pesan Antar Menurut Siswo Untuk Mengatasi Penyebaran COVID-19 Pada Libur Natal Dan Tahun Baru Harus Bisa Diminimalisir Untuk Kerumunan Masyarakat Tentunya Dalam Pelaksanannya Akan Dilakukan Pengawasan Secara Bersama Yang Dilakukan Oleh Aparat Gabungan Terdiri Dari Polri TNI Dan Satpol PP Sementara Itu Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo Menuturkan Pihaknya Akan Membentuk Tim Dan Akan Menempatkan Anggotanya Di Tempat Wisata Dan Tempat Keramaian Serta Tidak Akan Mengeluarkan Surat Izin Untuk Keramaian Hasil Rapat Tersebut Disepakati Bersama Dan Untuk Selanjutnya Dibuatkan Maklumat Kesepakatan Bersama Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Di Masa Libur Nataru Yang Ditandatangani Oleh Bupati Banjar Dan Dem 10 06 Martapura Kapolres Banjar Kajari Banjar Dan Ketua DPRDK Bupaten Banjar Pada Hari Kamis Di Mahligai Sultan Adam Martapura Tim Liputan Kominfo Banjar Melaporkan Mitra Kominfo Disebabkan Penyebaran Kasus Positif Kopi 19 Yang Kembali Meningkat Di PMK Banjar Menibritkan Maklumat Bersama Porkop Pindah Wten Banjar Kopi 19 Dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saat Libur Natal 2020 Dan Tahun Baru 2001 Pemerintah Dan Pindah Wten Banjar Telah Mengeluarkan Kebijakan Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran Dan Upaya Penanganan Penyebaran Kasus Positif COVID-19 Yang Kembali Meningkat PMK Banjar Menerbitkan Maklumat Bersama Porkop Pindah Kuten Banjar Tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 Dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saat Libur Natal 2020 Dan Tahun Baru 2021 Maklimat Tersebut Dandatangani Oleh Bupati Banjar Haji Holyur Rahman Bersama Porkop Pindah Kuten Banjar Di Maliga Tentang Adam Pendampu Bupati Banjar Martapura Dengan Isi Maklumat Bersama Tersebut Bahwa Mempertimbangan Situasi Nasional Terkait Dengan Pertambahannya Jombra Penderita COVID-19 Secara Signifikan Setelah Masa Libur Maka Pemerintah Dan Porkop Pindah Kuten Banjar Telah Mengeluarkan Kebijakan Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran Dan Area Publik Saat Libur Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru Tahun 2021 Meminta Masyarakat Mengutamakan Aktivitas Di Rumah Selama Masa Libur Dan Senantiasa Menarutkan Protokol Kesehatan 3M Dalam Setiap Aktivitas Menghindar Kerumunan Dan Kegiatan Yang Melipatkan Banyak Orang Adapun Pada Pembatasan Kegiatan Di Area Publik Terhitung Pada Tanggal 24 Desember Dan 31 Desember Tahun 2020 Seperti Tempat Hiburan Dan Tempat Wisata Untuk Menghentikan Aktivitas Maksimal Pukul 18.00 Wita Juga Pada Rumah Makan Dan Restoran Menghentikan Aktivitas Pada Pukul 18.00 Dengan Mengutamakan Pelayanan Dibawa Pulang Tidak Dimakan Di Tempat Sementara Itu Pada Tanggal 24 Desember 2020 Sampai Dengan 01 Januari 2001 Pembatasan Kegiatan Melibatkan Orang Banyak Dan Menghindari Kerumahan Baik Di Tempat Publik Maupun Tempat Hiburan Umum Untuk Cafe Restoran Dan Rumah Makan Agar Mengutamakan Pelayan Delivery Makan Dan Take Away Dibawa Pulang Tidak Dimakan Di Tempat Pembatasan Kegiatan Dibatasi Tutup Maksimal Pukul 20.00 Wita Tidak Diperkenan Melakukan Kegiatan Membukan Orang Banyak Berupa Pesta Baik Outdoor Maupun Indoor Di Hotel Cafe Resto Pengindipan Dan Mall Dan Sebagainya Ataupun Membakar Petasan Atau Kembang Api Setiap Orang Dapat Melola Tempat Hiburan Umum Pengelola Usaha Yang Melanggar Akan Diberikan Sanksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Demi Disampaikan Untuk Menjadi Perhatian Yang Dilaksana Sebagai Mestinya Tim Liputan Komro Banjar Melaporkan Mitra Kominfo Menyadari Pentingnya Pemantauan Perkembangan Balita Dan Kontinuitas Program Pencegahan Stunting Posyandu Penting Untuk Tetap Dibuka Dalam Masa Pandemi Meningat Posyandu Adalah Wadah Pemantauan Kesehatan Dan Tumbuh Kembang Bayi Dan Balita Ibu Hamil Serta Ibu Menyusui Tentunya Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Secara Ketak Masyarakat Memberi Tanggapan Positif Atas Dibukanya Kembali Posyandu Para Sesara Posyandu Menilai Pembukaan Kembali Posyandu Membantu Mereka Mengetahui Dan Memantau Perkembangan Anak Dilansir Dari Rilis Resmi Kementerian Kesehatan Menyadari Pentingnya Pementauan Perkembangan Balita Dan Kontinuitas Program Pencegahan Stunting Posyandu Penting Untuk Tetap Dibuka Dalam Masa Pandemi Mengingat Posyandu Adalah Wadah Pemantauan Kesehatan Dan Tumbuh Kembang Bayi Dan Balita Ibu Hamil Serta Ibu Menyusui Tentunya Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Secara Ketat Masyarakat Memberikan Tanggapan Positif Atas Dibukanya Kembali Posyandu Para Sasaran Posyandu Menilai Pembukaan Kembali Posyandu Membantu Mereka Adaptasi Kehidupan Baru Yang Berdampingan Dengan COVID-19 Ketua Umum TPPKK Pusat Tritito Karnavian Dalam Sambutannya Yang Diwakilkan Oleh Sekretaris Satu Mengatakan Posyandu Merupakan Hal Yang Terpenting Untuk Menjadi Perhatian Bersama Terlebih Untuk Memberikan Pelayanan Posyandu Dalam Beradaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi COVID-19 Untuk Memberikan Arahan Kepada Tenaga Kesehatan Maupun Kader Kesehatan Dan Masyarakat Untuk Membuka Kembali Pelayanan Posyandu Dengan Aman Hadir Dalam Video Konferens Sosialisasi Panduan Operasional Upaya Kesehatan Di Posyandu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Rauda Terwardia Kepala Dini Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Di Adudin Serta Melaporkan Mitra Komimpo Bupati Banjar Haji Koli Rahmat Dindabingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diyaudin Dan Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Banjar Irwan Kumar Hadiri Rakor Antisipasi Lonjakan COVID-19 Di Provinsi Kermin Selatan Secara Virtual Di Kompensi Terbarokah Martapura Rakor Dihari Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sekarang Selatan Dengan Salah Satu Pembahasan Yaitu Peta Sebarang Kluster COVID-19 Di Kermin Selatan Dan Antisipasi Pasca Pilkada Limbur Natal Dan Tahun Baru Bupati Banjar Haji Holilur Rahman Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diadudin Dan Kepala BPBD Kabupaten Banjar Irwan Kumar Menghadiri Rakor Antisipasi Lonjakan COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Pia Pitcon Di Komensi Terbarokah Martapura Rakor Dihadiri Pemerintah Kabupaten Banjar Atau Kota Sekalimantan Selatan Dengan Salah Satu Bahasan Yaitu Petasebaran Cluster COVID-19 Di Kalimantan Selatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Mohamad Muslim Mengatakan Perlu Adanya Antisipasi Pasca Pilkada Libur Natal Dan Tahun Baru Antisipasi Yang Dilakukan Antara Lain Persiapan Edukasi Dan Pendisiplinan 3M Mempersiapkan Penambahan Rumah Sakit Terujukan Kemudian Menyiagakan Petugas Kesehatan Dan Sarana Prasarana Seperti Obat-obatan P3K Serta Ambulan Kepala BPPD Kabupaten Banjar Irwan Kumar Mengatakan Di Kabupaten Banjar Pengawasan 3M Lebih Diperketat Menjelang Tahun Baru Irwan Juga Mengatakan Tracking Dan Tracing Lebih Masif Bahkan Puskesmas Juga Siaga Agar Lebih Cepat Mengambil Tindakan Saat Diperlukan Luas Lagi Nah Kemudian Dari Bidang Kesehatan Ini Jelas Sementara Ini Yang Dirawat Di Rumah Sakit Lebih Cileha Ada Lebih 20 Kemudian Di Case House Itu Ada Juga Lebih 19 Kemudian Yang Mandiri Ada 53 54 Nah Dari Hal Itu Kita Lebih Intensif Daripada Untuk Perawatan Mereka Baik Yang Mandiri Supaya Mereka Tetap Artinya Menjaga Kesehatannya Supaya Rekas Pulih Jadi Kepada Masyarakat Yang Bergejaran Kita Segera Kita Lakukan Inka Bagus Kominfo Banjar Melaporkan Mitra Kominfo Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajar Raudatul Wardia Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan 6 Ketua PKK Kecamatan Di Maligai Sultan Adam Mertapura 6 Ketua PKK Kecamatan Yang dimaksud Adalah Masing-masing Kecamatan Sungai Tabu Astambul Sungai Pinang Karang Intan Simpang Empat Dan Kecamatan Telaga Bauntung Ketua TPPKK Kecamatan Adalah Jabatan Yang Otomatis Terjadi Dengan Adanya Pergantian Jabatan Camat Ketua Agar Dapat Berperan Aktif Sebagai Mitra Pemerintahan Di Kecamatan Masing-masing Tidak Bekerja Sendiri Tetapi Dapat Bekerja Sama Dengan Anggota Pengurus PKK Lainnya Untuk Berbagi Tugas Dalam Melaksanakan Programnya Atas Nama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjar Saya Mengucapkan Selamat Atas Selanjutnya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Selamat Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Telaga Buntung Sipang Empat Karang Intan Astambul Tengai Kampung Dan Sungai Minang Saya Berharap Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Yang Baru Gelati Dapat Berkeran Aktif Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Di Kecamatan Masing-Masing Saya Menginginkan Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Agar Tidak Bekerja Sendiri Tetapi Dapat Bekerja Dengan Anggota Mengurus PKK Dan Lain Ditambahkan Ketua Tim Penggerak PKK Peran Camat Sangat Diperlukan Untuk Dapat Memberikan Bantuan Dan Dukungannya Kepada Organisasi Istrinya Agar Tujuan PKK Dapat Dilaksanakan Sesuai Tugas Dan Fungsinya Dengan Baik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Adalah Jabatan Yang Otomatis Terjadi Dengan Adanya Pergantian Jabatan Camat Sebagai Istri Camat Otomatis Menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guna Melaksanakan 10 Program PKK Mitra Kominfo Informasi Terakhir Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Di program Lensa Banjar Sepekan Edisi Kali Ini Saya Lidia Nadifa Mewakili Kerabat Kerja Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Dan Jangan Lupa Selalu Ingat 3M Yakni Memakai Masker Menghindari Kerumunan Dan Mencuci tangan Dengan Sabun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Picar clip Sampai geben Sampai Hanya Tengah 2 1 Terima kasih.